nomor 5 diketahui suatu layang-layang berkoordinat KLMN keliling layang-layang KLMN adalah nah, tips mengerjakan seperti ini, ya kita gambar dulu layang-layangnya ya, jadi K nya min 5, jadi satu tanda ini adalah langsung min 5 ya, K min 5,0 berarti K di sini ini adalah K min 5,0 ya, kemudian M adalah kita kasihkan begini saja min 5,0 biar enak, ya kemudian M nya adalah 16,0 ya, segini untuk 5 ya, ini adalah 10, ya ini 15 disini adalah 16,0 kurang lebih disinilah ya, ini adalah L ya, kita kasih koordinatnya adalah 0,0 0,12 salah berarti ya M nya, M disini bukan L ya, ini adalah M 16,0 16,0 ini adalah M ya, 16,0 L nya 0,12 X nya 0, Y nya 12 disini segini 5 ya, ini 10 ya, 12 anggap saja disini ya jadi ini adalah 0,12 ya jadi disini adalah L 0,12 kemudian N 0, min 12 disini 5 segini segini 10 ya, ini min 5 min 10 min 12 kurang lebih disini ya ini adalah N ya, koordinatnya 0, min 12 nah, sekarang kita gambar layang-layang yang dimaksud ya, dengan menghubungkan titik-titik ini ya titik-titik ini kita hubungkan ya, akan kita dapatkan seperti ini nah, seperti ini ini adalah layang-layangnya nah ini seperti ini oke nah yang ditanya adalah keliling dari layang-layang untuk menghitung keliling tentu saja kita menghitung panjang salah satu semuanya dan ini adalah simetris ya panjang ini itu sama dengan panjang ini panjang ini sama dengan panjang ini ya jadi kita cukup menghitung salah satu saja sekarang ini panjang yang ini dulu untuk menghitung panjangnya kita hitung panjang ininya adalah berapa 12 panjang ininya adalah 16 jadi kalau kita pindah ke sini nah ini adalah 12 ya dan ini adalah 16 ya kita gunakan triple pitagoras kita akan punya 3 4 5 12 adalah 3 dikali 4 ya jadi ini kali 4 ya 16 adalah 4 kali 4 ya tentu saja ini pasti dikali 4 ya ini 20 sudah ketemu panjangnya ini adalah 20 sekarang kita hitung panjang yang pendek ini ya kita lihat ininya segitiganya kita hitung lagi kita gambar ulang disini ya dari sini ke sini adalah 5 dari sini sini ke sini 12 kita mempunyai triple pitagoras langsung ya 5 12 pasangannya itu dengan 13 ini sudah kita bahas nomor 3 sebelumnya ya jadi ini 13 nah jadi keliling adalah jadi 20 nya ada 2 disini dan disini 13 nya juga ada 2 disini dan disini cukup 2 kali ya rumusnya keliling layang-layang ya 2 kali sisi 1 ini anggap saja D1 ini sisi 2 ini bukan dia dia kuning ya S1 gitu aja ya S1 tambah S2 Sisi 1 tambah Sisi 2 dan ini adalah panjangnya sama dengan yang atas masing-masing ya jadi simetris ya jadi ini tinggal 2 tambah 13 2 kali 13 tambah 20 ya ini sama dengan 2 dalam kurung 13 tambah 20 adalah 33 2 tambah 33 adalah 66 satuannya senti enggak ada sentimeternya ya satuannya ya satuan 66 satuan jadi jawabannya adalah yang C baik ini bahasan itu nomor 5 selamat menikmati Terima kasih telah menonton!